Hai gorgeous, welcome to my face, terima kasih sudah mengklik video ini Hari ini kita akan ke negara yang belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya Tidak akan ada kisah cinta seribu satu malam seperti dalam dongeng Karena sebagian besar pernikahan di sini merupakan produk perjodohan yang telah diatur Dan berbahagialah bagi kita yang lahir serta hidup di Indonesia Karena bebas untuk memilih pasangan yang akan menjadi teman seumur hidup Tetapi sebelumnya saya mau kasih tahu berhubung dokumentasi kasus sangat minim Foto yang sama akan sering muncul berulang-ulang Nggak pake lama? Watch Sejak kecil Nurzan telah menjadi yatim pihatu ketika sang ayah meninggal dalam usia muda karena sakit keras Sejak saat itu bersama ibu dan saudara laki-lakinya mereka hidup dalam keadaan pas-pasan Berasal dari keluarga sederhana, Nurzan cukup beruntung karena masih memiliki keluarga besar dari pihak ayahnya Dan saat itu sang pamanlah yang ikut berperan serta dalam membantu keluarga mereka Serta menentukan masa depan dia dan abangnya Nurzan anak yang baik hati dan penurut Selain itu dia memiliki wajah cantik dengan mata berwarna abu-abu terang Sehingga tidak heran jika kecantikannya membuat banyak pemuda menyukainya Walaupun saat itu gadis ini masih belia Banyak gadis-gadis yang iri dengan kecantikannya Tetapi bagi Nurzan sendiri wajah rupawannya bukanlah anugrah Melainkan sebuah beban yang harus ditanggungnya dalam usia muda Dalam usia belia, di saat anak-anak lain sedang asik bermain Sang paman justru menjodohkannya dengan seorang pria berusia lebih tua 20 tahun Sebagai keponakan berbakti yang telah banyak dibantu Nurzan tidak sanggup menolaknya Serta tidak punya pilihan lain selain menerima perjodohan yang telah diatur Dia tidak ingin dicap sebagai anak durhaka bagaikan malin kundang dari Padang Pernikahan yang timpang sebelah ini pada akhirnya berakhir dengan perceraian Banyak konflik yang terjadi di antara pasangan ini Suaminya menganggap Nurzan kekanakan-kanakan Yang tentu saja jika mengingat usianya saat itu Nurzan memang masih bocil Yang seharusnya di masa-masa itu Dia masih menikmati masa bermain dan bermanja-manja pada ibunya Namun kegagalan ini tidak membuat sang paman kapok Sekali lagi dia meminta Nurzan menikah dengan pria pilihannya Dan Nurzan yang tidak berdaya mengikuti semua permintaan sang paman Sama seperti sebelumnya Nurzan tidak bahagia Tetapi dia bertahan karena tidak ingin mengecewakan sang paman yang telah mengurusnya Walaupun selama 24 jam seumur hidupnya Dia harus memandangi wajah pria yang tidak dicintainya Pernikahan yang tanpa cinta ini hanya berjalan normal selama beberapa bulan Di hari-hari selanjutnya Nurzan merasa kaget Ketika mendapati suaminya yang jauh berbeda dari bayangannya Pria itu bukan saja tua dan bau sangit Tetapi juga pemarah, temperamen, pelit, dan suka melakukan KDRT Tidak tahan dengan perlakuannya Kali ini Nurzan memberanikan diri dan memutuskan untuk bercerai Setelah perceraiannya Nurzan yang saat itu telah berusia 20 tahun Untuk pertama kalinya merasakan kebebasan Dia telah menjadi wanita dewasa dan mandiri Yang memiliki arah serta tujuan hidup Untuk membiayai dirinya dan sang ibu Nurzan pun bekerja di toko kue Dia bahkan berencana untuk melanjutkan pendidikannya Dalam masa-masa ini Nurzan sang janda kembang kembali ke lingkungan sosial Dengan bergaul bersama teman-teman wanitanya Yang selalu memberi support Selain itu Dia menyibukkan diri Dengan merawat wajah serta tubuh indahnya Dengan rajin berolahraga ke gym Wanita penyuka makeup ini Seperti gadis seumurannya Suka memposting semua kegiatan di media sosial Terutama saat berolahraga Kuliner atau sedang hangout bersama teman-temannya Dengan cepat dia menjadi wanita Yang disukai banyak orang karena sifat positifnya Tetapi semua kesenangannya Hanya berlangsung sementara Saat itu sang paman kembali mengusik Dengan rencana perjodohan Untuk yang ketiga kalinya Kali ini bukan dengan pria tua Atau om-om Baukari Melainkan dengan sepupunya sendiri Yang tidak lain adalah putra sang paman Yang tentu saja Nurzan menolaknya Karena tidak mau lagi terjebak Dalam hubungan yang dipaksakan Namun sayangnya Ketika mengetahui penolakan Nurzan Keluarga besarnya sepertinya tidak setuju Dengan keinginannya Mereka pun melakukan segala cara Agar Nurzan mau dinikahkan Dengan sang sepupu Saat itu dengan berbagai macam alasan Nurzan berusaha mengulur waktu Demi menghindari perjodohan Dia bahkan meminta perlindungan Pada saudara laki-lakinya Seiring berjalannya waktu Keluarga besarnya terus saja memaksa Agar Nurzan segera menikah Dan Nurzan sudah merasa Bahwa jika dirinya terus menolak Kemungkinan hidupnya tidak akan pernah tenang Selain pada abangnya Nurzan juga sering curhat pada temannya Tentang ancaman yang telah diterimanya Selama beberapa kali Dari postingan Instagramnya Juga menyiratkan bahwa nyawanya dalam bahaya Di sana tertulis seperti ucapan doa pada Tuhan Engkau maha mengetahui peri di hati Engkau maha penyayang dengan segala kelemahanku Aku bukanlah yang terkuat Pada tanggal 26 Agustus 2021 Saat Nurzan pulang kerja Dan melewati jalan Al Jadria Yang berada di pusat kota Baghdad Tiba-tiba tiga orang pria Yang menutupi wajahnya Berjalan mendekatinya Salah satu dari mereka Menikam Nurzan sebanyak empat kali Dan kemudian berlari kabur Dalam keadaan terluka parah Nurzan masih berusaha berdiri Dan mencari pertolongan Tetapi tidak bertahan lama Dia tersungkur ke asfal Dengan darah yang mengalir di sekitar tubuhnya Banyak orang lalu lalang di sekitar Nurzan Tetapi tidak satupun dari mereka Yang tampak berusaha menolongnya Atau bahkan menelpon polisi Walaupun mereka menoleh Untuk melihat Nurzan Tetapi dengan santai melewatinya Begitu saja Seolah melihat sesuatu Yang sudah biasa Ketika pada akhirnya Ada beberapa orang yang mendekat Untuk membantunya Saat itu Nurzan telah meninggal di TKP Hanya selang beberapa jam setelahnya Sebuah rekaman CCTV Yang menangkap kejadian tersebut Tersebar luas kemana-mana Hingga viral Dan menjadi perhatian publik Karena hal ini Sehari setelahnya Kepolisian Bagdad berhasil Mengidentifikasi Tiga orang pelaku Dan menangkap satu di antaranya Yang merupakan Abang Nurzan sendiri Sedangkan dua pelaku lainnya Merupakan saudara sepupu Nurzan Telah kabur entah kemana Dan menjadi buronan Saat diinterogasi Sang abang yang tidak disebutkan namanya Mengaku sebagai eksekutor Dan melakukan hal tersebut Karena marah Atas penolakan sang adik Yang tidak mau dijodohkan Serta gaya busananya Yang kebarat-baratan Menurutnya Anerkiling adalah Satu-satunya jalan Untuk melenyapkan Anggota keluarga Yang diangkap Telah membawa aib Bagi keluarga mereka Selama ini Setiap kali Nurzan curhat Atau meminta dukungan padanya Sang abang Hanya berpura-pura Mengiakan Dan telah berencana Untuk melenyapkan adiknya Jika masih menolak Sejak video itu viral Banyak orang yang menyampaikan Bella Sungkawa Dan simpatinya Di media sosial Sehingga menjadi Trending Twitter Saat itu Selain itu Lewat kejadian ini Orang-orang buka suara Tentang banyaknya Korban Anerkiling Yang dianggap Hidup tidak sesuai Dengan kehendak keluarganya Mereka menuntut pemerintah Untuk segera membuat Undang-undang Anti kekerasan Bagi wanita Namun Topik ini selalu Menjadi pro-kontra Di Irak Karena dengan Adanya undang-undang tersebut Dianggap akan Menghancurkan Aturan keluarga Di Baghdad Yang telah dilakukan Secara turun-menurun Bagi yang kontra Menganggap itu Hak suami Ayah Atau keluarga yang berwenang Untuk mendidik Dan menjaga wanita Tetapi pada umumnya Pelaku merupakan Keluarga mereka sendiri Yang seharusnya melindungi Menurut beberapa Kerabatnya Mereka pernah Menyarankan Nurzan Untuk pindah dari Baghdad Dan tinggal di luar negeri Bersama dengan Kerabat mereka Yang telah terlebih dulu Pindah Tetapi Nurzan menolak Karena tidak tega Meninggalkan Sang ibu sendirian Beberapa dari mereka Bahkan juga Pernah diancam Sang paman Agar tidak Membantu Nurzan Abang Nurzan Diketahui Bekerja sebagai Afiliasi Di layanan Kontra terorisme Di Baghdad Dan sebelum Insiden tersebut Dia dan adiknya Bertengkar mulut Saat dia memaksa Nurzan untuk Berhenti bekerja Dan menerima Perjodohan tersebut Untuk saat ini Sang abang Berada dalam Tahanan Sambil menunggu Jadwal persidangan Yang tertunda Akibat masa pandemi Sedangkan Kedua sepupunya Yang masih buron Masih dalam Pencarian Dan kemungkinan Mereka telah Berhasil kabur Keluar negeri Dan sampai disini dulu Cerita kita kali ini Semoga kalian suka Dengan ceritanya Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share Sebanyak-banyaknya Ke media sosial kalian Dan buat kalian Yang masih betah Hingga akhir Thank you Love you Have a nice day And then See ya